bismillahirrahmanirrahim yang mencari ke lola, setelah mati yang mencari ke lola sama saja ingin salati wanusuki wa mahyaa wa mahmati iskabel illahi rabbil alamin itu bagus terus mati anak-anak yang nangis ibu jomu yang nangis sekadari ya sudah selesai saya tangisan Cina disiksa mungkar nagir tapi saya orang soleh tenan wali kan ketemu mungkar nagir damai pengalaman baru terus dites mungkar nagir lulus tahlil hukum wah kan keren sebuah suarga diame jenis ini tahlil ya kena orang ya kena aman paham ya cukup malah debat tahlil hukumnya ya tahlil kalimah teribah hukumnya apa karena itu ada tradisi buddha ya itu tradisi buddha kalimahnya tetap kalimah teribah tapi misalnya orang seraglim tadi ya rapopos yang penting tetap ngelafat kalimah cuma orang seneng dinahnya itu itu ya gwe walu ya misalnya gedeng witu ya gwe walu kan gampang nah gedeng witu gedeng walu ya gwe siji sepenting orang anti kalimah tapi mau anti mau dele ya gak apa-apa cocok gak cocok biasa ini ilmu semuanya bebas ilmu itu wilayah pengiran artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kamu pengiran ngapain debat kamu sekarang kita sering kritik wahabi kita juga sering dikritik wahabi biasa saja saya sering ketemu ulama wahabi ya saling menghormati gak apa-apa meskipun saling kritik ya gejol-gejolkan ya biasa gak masalah orang alem mulai dulu kritik-kritik kan biasa Imam Shafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan pas atas nama orang alem ya gejol-gejolkan dulu itu Mbak Hasim Asari sering gejol-gejolkan sama Kifakeh Mas Kumambang sama-sama orang alem ya murid sama guru karena ilmu itu memang apa ya kayak iya kayak enggak nah yang ilmu absolut pasti sepakat misalnya tadi apakah Mas Iba itu selalu baik pasti selalu baik ya sudah nah nanti cara Kifia melafatkan itu orang yang bisa berdebat baiknya dilafatkan kapan ya ya baik terus tapi selalu ada pantangan misalnya di kamar mandi saat jima misalnya itu kan pantangan-pantangan secara etika pantangan-pantangan apa tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu ulama-ulama berbeda itu kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu misalnya saya minta bedai anda kan kamu jadi kiai kira-kira rasanya jadi kiai baik mana anak-anak kecil diwarna kamar orang tua apa dipisahkan anda kan kamu punya pondok milih mana anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah eh masyarakat diwarna apa dipisah dipisah ngerti dipisah ada yang bilang diwarna kalau diwarna itu memang kalau dipisah itu resikonya yang kecil minta itu cilik terus karena orang tua orang tua orang tua kalau diwarna kadang cilik 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 sama-sama apa sama-sama apa jika jika dulu tuh pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di soft akhir yang soft awal wali karena sering soft awal yang soft akhir ya ada yang jadi wali yang soft awal gak terima kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat soft di kalau sholat di soft akhir jawabnya saya itu malu sama Allah kok kepedean betul kok di depan tapi gak joni ruli gimana ceritanya cip bede nih gak ngarep karena dia di belakang motifnya tuh gak males tapi motifnya itu apa tawaduk atau malu dia jadi wali ngakui kan bergauh males atau moh-mohh rohi mami itu 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 semua harira wali-wali sehingga ngarep kadang ambisi ini mami bodoh ini malah repot meneng jadi dulu ilmu itu biasa orang maliki itu gak gojlog orang hanafi itu yontek ngame orang hanafi kalau gojlog imam malik itu yontek ngame ya biasa dulu itu ilmu ya biasa misalnya gini sampe entah bedai gak jawab saja jujur rasulullah itu puasa senan kemis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang dilakukan rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang ayo jawab saja rasulullah itu puasa senan kemis itu kadang-kadang apa terus kadang-kadang ini Ustaz masih benar sesuatu yang pernah dilakukan nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus nah sekarang sebetulnya hadis kuno itu semuanya sepakat rasulullah kuno itu yahyanan kadang-kadang nah sesuatu yang pernah dilakukan nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ilah yomil maka Imam Shafi'i milih kuno terus Abu Hanifah enggak bahaya kalau sunat kok dilakukan terus nanti dikira wa jip sehingga Abu Hanifah tidak kuno dan itu ya biasa ketemu keju Imam Shafi'i kalau sholat di menjid Abu Hanifah itu tidak kuno kuno ketika ditanya ikroman lihadal madhab saya menghormati madhab orang Hanafi kalau main kermanyam Shafi'i ya kuno ya biasa dulu sekarang kuno dan kuno jadi politik identitas ini kuno sebelah ini mesti ini yang enggak kuno sebelah yang dulu itu enggak saya sampai sekarang enggak pernah tahu kuno itu tradisi ormas mana sampai sekarang enggak ada tahu karena saya orang alim taunya kuno madhab Shafi'i enggak kuno madhab Hanafi dan itu sebelum tahun 12 dan 26 madhab itu jelas jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu apakah sesuatu yang pernah dilakukan nabi secara akhyanan itu sunat terus apa sunatnya juga akhyanan-akhyanan sekali tempuh jawabannya apa? terus terus tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib nah yang berpikir gitu Abu Hanifah yang berpikir terus Imam Shafi'i ya sudah akhirnya jadi seperti ini dulu itu enggak jadi politik identitas itu saling menghormati Imam Shafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut pernah sholat di Menjid Abu Hanifah enggak kuno ketika ditanya ikraman-akhir 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 ikraman di hadal madhab ikraman-akhir ikraman-akhir kemudian untuk menghormati Alman Shafi'i karena menjadikan di nyamatan yaitu misalnya makan di nyamatan hukumnya sama kenapa sama? menjadikan istri hukumnya apa? halal! makan! halal! maka kamu lakukan siang-siang Ramadan tanpa Huzur Shafi'i Kehormatan Romanto Cara Imam Shafi'i tidak jimak sama makan mulai dulu beda Kamu makan wajib mandi tidak? Tidak, kalau jimak Wajib Kan beda Ya beda itu tidak sama Ya sudah, Imam Shafi'i memberi sanksi berat untuk jimak untuk makan Tidak Pada pinternya kan itu enak Penak kan? Pada pinternya itu pada goblok Pada pinternya itu debatnya rabar-bar Pada gobloknya enak debat Pada pinternya Pada pinternya Kalau ada debatnya ngomongin, malah aku tunggu Malah aku goblok Aku enggak ngomongin, malah aku goblok Orang debat agama Kalau ada referensi, ada kitabnya Menurut saya Memangnya Anda penting dalam Wali orang, ulama orang Kalau berdebat agama ini menurut Memangnya Anda mujtahid Kudu ini enggak menurut kitab yang saya baca Dalam adab Shafi'i, kitabnya ini begini Dalam adab Maliki, kitabnya ini Wah itu keren Aku tekan di majlis ini Dibat menurut saya Emangnya Anda siapa? Nabi enggak? Wali enggak? Ulama enggak? Kok mau agama menurut Anda? Makanya dibiasakan pakai referensi Pakai sanat Agama ini butuh sanat Inna hadal ilma dinun fangzuru Amman takhuzuna dinakum Lihat di muqat di masyarakat muslim Agama ini ilmu Ilmu ini agama Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari ma? Dari ma? Karena tanpa sanat ini bahaya Bahaya tadi Misalnya begini Ada orang alim soleh berteman orang kafir Atau berteman orang kasek Atau berteman perempuan cantik Dia alim, alim soleh Saya ulang lagi Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik Atau orang fasek Atau orang kafir Pasti di hatinya satu Wang ayu ini dikancani orang fasek Kok malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji Dikancani orang alim Sarati soleh Saya ulang lagi Dibina, dijak ngaji Diarahkan yang benar Terus dinekahkan sama orang soh Ternyata pertemanannya hanya proses Ngantar wang ayu tadi Baik dan bernekah sama orang soh Berteman orang kafir Dia mengajarkan huja-huja argumentasi Islam Jika suatu saat berharap menjadi Islam Tapi orang liberal melihat itu Itu bukti bahwa agama itu bebas Wang alim menyatanya Kancanan wang ayu Wang kafir Tidak masalah Itu pilihan Pilihan bahmu Ini beda Sama-sama coro dohir Kancanan orang fasek Tapi asal orang soleh itu Motifnya itu Beda Saya misalnya orang kaya Ada ulama kaya Itu senangannya belonjuh Sampai bu Jon itu marah-marah Saking parahnya ulama ini Kebetulan keluarga saya Ini anaknya mulai Anaknya kan bolehkan hutangan Padahal ini anaknya Pertama berangkat dari rumah itu Bawa uang Mau ngirimi anaknya di sarang Itu orang Jawa Timur Kiyai alim Roh bakul kacang ini Biasa mentolok di tukang ini Roh bakul mainan Sahaknya orang tua Waktu di tukang ini Hasil itu sarangnya duit Tapi saya mau mainan Saya mau kacang Sama-sama belanja Ini niatnya nyebar Rohmati Roh saya pernah mengalami itu Meskipun ada skala yang ekstrim Saya sampai sekarang Anak saya mulai TK SD tak sangguni terus Kadang beli jajan Yang dia sama sekali gak duyan Dulu ibunya ya marah Sebelum Nguruh dipangan Di tukukus Ya masih orang dipangan Bakulnya tetap senang Bakulnya itu pak Nah ayo orang dipangan Tapi utak-utak medit Ini pikirannya kan Narah dipangan Atau tukukus Saatnya bakulnya bakulnya Nggak sepoyok Laris Nah duit limangnya itu Bagi kita Kandak pentingnya sebentar Biar manfaatnya Bakul-bakul Karena orang kadang dikasih Itu malu loh Karena tidak diharga diri Tapi kalau liwat jual beli Kan senang Ya banyak ulama yang gitu Boros Tapi niatnya menyebar Rohmati Asal orang sholah itu Baik-baik saja Orang sholah meletih Wah duit kuatnya Tenang waj Caru-baru meletih Ternyata Nginaknya sindikai Benora berah Saatnya Misalnya orang sholah terus Duit ku pas-pasan Tak pangan sesuai Orang sindikai ya Sungkan Lidol-dol Maka orang sholah itu Meletih Ben sindikai Orang Sungkan Barangnya di duit Bang satu sewa Lagi lanjutkan duit Mbak Raizho tak hitung Ini ngomak Jika karungan Lah kok karungan Duit sewa Dua kerja kok karungan Gak salah Butuhnya Nginaknya sindikai ya Nginaknya Sindikai Asal orang sholah Dia ini ngomong Gwitu itu Niatnya juga Sholah Tapi tidak orang sholah Panjang meletih Ternyata Bala-bala orang sholah itu Masalah Makanya kancani orang sholah Karena orang sholah itu Orang yang luar biasa Kancani nabi Nabi itu Nabi dahari Sering Yang nyoboh Ya biasa Tapi Karena nabi Tidak ada kepentingan Beliau jadi nabi Setelah nabi Isa Yang sangking sakralnya Sangking priainya Malah Kebablasan Dianggap sebagai Anak Tuhan Maka nabi Ngetok kemenusanan Bahkan kalau dahari Sering di luar Nabi itu Dah Sebagai umumnya Seperti apa Orang sholah Kalau kita berusaha Khusuk Khusuk itu menang Malah ngipi Khusuk Mereka Aku Menang Wibawa Menang Malah Buyuti Wibawa Akhirnya Orang rawani Takok agomo Nah Orang Takok agomo Terus takok Orang Lio Takok rukir Malah Raka rukaruan Tapi Barokai Aku sering Guyan Kejelokan Orang berani Tanya Barokai Berani Tanya Ilmu Dikembalikan Pada Ahlinya Jadi Orang sholah Ngomong Terus Barokai Saenak Barokai Asal Ini sholah Barokai Terus Tanya Orang Rasul Gwabla Menang Ben Wibawa Wibawa Dan Kepali Terus Sengsauhan Innalillahu 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 Raja Aneh Aneh Modus Ini Wah Ya Kalau kasus Diproboling Dia 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 Dipercaya Karena Modus Kesalian Bawa Ini Nganggu Khususuk Seperapa Pasar Ayo Aku Bisa Gadakan Uang Percaya Barokai Jobahan Ibu Ibu Soleh Maka Sarana Kesalian Ini Di Mata Orang Gak Soleh Di Tangan Orang Gak Soleh Itu Ba Makanya Kata Imam Haram Biasa Sampai Terlalu Khususuk Terus Ngomong Dindal Padahal Keliru Ngomong Mereka Anti El Bener Sampai Ini Sebener Rale Sepedan Montor Sampai Rokokan Khususuk Malah Bahaya Jikiro Ahlul Ilmi Jumbo Geloyor Menurut 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 Menutupi Apa Sepertinya Terus Jadi Itu Ada Aturannya Pokoknya Sempenting Soleh Alim Makanya Saya berkali-kali Cerita Saya Punya Sanat Sampai Sufyan Bin Uyaynah Itu Termasuk Gurunya Imam Shafi Ya Gurunya Imam Shafi Itu Yang Paling Masyur Itu Muslim Bin Khalid Az-Zanji Ketika Kecil Beliau Diajari Sufi Sufyan Bin Uyaynah Kemudian Ngaji Hadis Sama Imam Malik Cuma Di Indonesia Yang terkenal Beliau Yang Muridnya Siapa Imam Malik Sebenarnya Dia Ngaji Lama Itu Malah Sama Sufyan Bin Uyaynah Sufyan 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 Nabi 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 Yahya Nabi Juga Mulai Cili Alim Nabi Isha Juga Mulai Cili Alim Bayukallimun Nasafil Mahdi Ini Sama-sama Orang Alim Mulai Kecil Hanya Dua Yahya Dan Isa Itu Sezaman Sezaman Lagi Sezaman Sama-sama Anaknya Orang Keren Yahya Bin Zakaria Anaknya Nabi Isa Bin Maryam Adalah Wali Besar Nasab nya Akhirnya Nabi Isa Yang Mulai Tanya Kenapa Kamu Tanya Rumah Orang Orang Baik Dimana Kata Nabi Yahya Kumpul Orang Soleh Enak Nyaman Ya Kan Nyaman Kumpul Orang Soleh Nggak Ada Narkoba Nggak Ada Kegeduhan Nggak Ada Berisik Terus Gendian Nabi Yahya Tanya Lalu Kenapa Anda Tanya Dimana Rumahnya Orang Orang Buruk Terus Nabi Isa Anan Nabi Isa Ini Nabi Ibarat Dokter Uda Wil Marto Maka Saya Mengobati Yang Sakit Kalau Anda Seorang Dokter Nyari Sampling Penyakit Nyari Di Endemik Daerah Penyakit Atau Daerah Sehat Penyakit Ya Tapi Kalau Kamu Takut Ketularan Nyari Daerah Sehat Atau Daerah Berpenyakit Itu Sama Sama Madhab Dalam Ilmu Dulu Biasa Perbedaan Seperti Itu Biasa Saja Karena Semuanya Karena Ilmu Sekarang Enggak Kubu Sebelah Yang Ngotot Kubu Sebelah Dalile Pokok Mana Ada Ilmu Dalile Pokok Pokoknya Kunut Itu Gini Kalau Tidak Kunut Gini Memangnya Imam Safi Lahir Tahun Berapa Kunut Dak Kuno Itu Ada Sebelum Tahun 12 Dan Tahun 26 Maka Orang Orang Alim Tahunya Kunut Dak Kuno Al-Khilaf Bina Wadhabi Shafi Wadhabi Abi Hanifah Sekarang Tau Tau Di Zaman Akhil Jadi Politik Iden Misalnya Begini Tak Contohkan Lagi Perdebatan Pakai Peci Putih Gus Naji Putra Mbah Mun Meyakini Pakai Peci Peti Sunat Sehingga Santrinya Pakai Peci Putih Mbah Saya Hamid Pasurwan Pakai Peci Putih Santri Setelah Kiri Semuanya Pakai Peci Putih Karena Putih Sunat Ya Sudah Pakai Peci Putih Kalau Mbah Mun Santrinya Tidak Boleh Pakai Peci Putih Haram Kata Beliau Kata Beliau Kajikan Pakai Adol Tegal Adol Sawah Saingi Keduli Mangew Kata Beliau Haram Haram Sehingga Takannya Akan Santri Sarang Semua Tidak Ada Santrinya Pakai Peci Putih Kecuali Yang Sudah Kaji Karena Pikiran Beliau Itu Menyakiti Orang Katanya Karena Kajikan Adol Tegal Disaingi Tapi Mbak Mun Sebagai orang Alim Yang Membiarkan Pondoknya Agus Naji Pakai Beci Putih Mbak Naji Juga Membiarkan Ketika Pondoknya Mbak Mun Pakai Cidap Saya Sudah Kaji Tapi Saya Mulai Dulu Tidak Pake Beci Putih Terus Keterusen Keterusen Sampai Sekarang Tapi Suatu Saat Aku Ngaguh Entah Kapan Suatu Saat Keterusen Keterusen Di Haram Terus Ke Sama Misalnya Khasnya Ulama Itu Pake Juba Pake Apa Ya Sudah Itu Khasnya Ulama Terus Misalnya Parkiran Macam Alasannya Itu Ulama Kira Kira Menyinggung Orang Apa Nggak Kira 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 Karuan Juba Sunnah Rasul Terus Parang Tritis Macem Macem Juba Kacau Gak 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 Orang Itu Mikir Terjadi Karena Ada Selalu Masalah Istiha Dia Abdul Bin Mas Odulu Itu Kalau Sholat Itu Gak Pake Baju Resmi Seringnya Pake Sarung Tok Kadang Gak Pake Baju Ketika Ditanya Kamu Kenapa Sholat Dengan Cara Seperti Itu Terus Beliau Ngintikan Wong Ben Roh Nak Standar Minimal Sholat Seperti Ini Kalau Sholat Selalu Pake Pakaian Sempurna Nanti Dikira Itu Konsti Bahwa Yang Penting Dalam Sholat Adalah Satrul Aura Zaman Itu Sudah Sohabat Dan Tabiin Karena Nabi Sudah Wabat Sudah Pake Pakaian Lengkap Tapi Tiap Sholat Di Mejid Dia Menunjukkan Pakaian Paling Tidak Lengkap Jadi Pernah Beliau Sholat Itu Hanya Pake Sarung Terus Diikatkan Di Lehernya Ketika Ditanya Dulu Kita Dengan Nabi Pernah Sholat Seperti Ini Akhirnya Ulama Menjadi Tau Nak Sholat Paling Pokok Andai Kanda Ada Cerita Abduh Bin Mas Mungkin Dikira Sholat Sarat Sahnya Seperti Itu Maksudnya Pake Jubah Terus Pake Pakaian Begitu Terus Barokanya Abduh Bin Mas Orang Tau Standar Minimal Jadi Kalau Ulama Itu Motifnya Seperti Rasulullah Kira Kira Seneng Qiyamul Lel Seneng Tapi Beliau Qiyamul Lel Dimejid Hari keempat Hari kelima Sudah Keluar Kemecid Karena Nabi Kalau Selalu Melakukan Nanti Dikira Fert Tapi Kalau Tidak Melakukan Nanti Orang Tidak Qiyamul Maka Nabi Pernah Melakukan Ya Sudah Itu Konstitusi Dalam Tradisi Ulama Jelas Saya Sholat Di Pondok Saya Sendiri Sering Jadi Makmum Karena Semua Kiyai Sudah Jadi Imam Nanti Dikira Syarat Sanya Imam Itu Kiyai Repot Makanya Saya Tunjukkan Kiyai Juga Boleh Jadi Makmum Andakan Semua Kiyai Jadi Makmum Saya Nanti Jadi Imam Semua Ulama Mulai Tradisinya Gitu Karena Yang Dikatakan Fertu Kifaya Itu Kalau Sudah Ada Yang Melakukan Yang Lain Tidak Bisa Biar Seim Sekarang Tidak Duk 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 Makanya Terus Kacau Coba Sekarang Misalnya Gini Andaikan Semua Orang Melakukan Kebenaran Kesunatan Yaitu Misalnya Semuanya Ambisi Itikaf Menjid Terus Tidak Ada Orang Melakukan Kebenaran Rumat Caya Tim Rumat Janaza Rumat Jalan Jalan Raya Kan Kacau Semuanya Satu Variasi Kebenaran Itikaf Menjid Caya Tim Sedang Mati Coba Sekarang Orang Yang Celakaan Pertolongan Emergensi Orang Yang Itikaf Di Jalan Di Mejid Jalan Barokanya Banyak Tim Sar Gratis Untuk Dunia Soleh Tapi Bumunya Pengheran Sah Buku Itikaf Malaise Buku Itikaf Menang Prapatan Tapi Buktikan Kamu Tidak Berbuat Macem Atau Tulisi Relawan Orang Tersesat Jadi Kebaikan Ada Dimana Makanya Nabi Menyotokan Kebaikan Orang Itikaf Dikatakan Nabi Baik Orang Yang Jalan Jalan Kemudian Ada Duri Singkirkan Juga Disifati Nabi Orang Baik Orang Yang Rumah Yatim Disifati Nabi Orang Bahkan Orang Yang Hubungan Intim Dengan Istrinya Sama Nabi Disifati Orang Baik Sampai Sahabat Tanya Masa Urusan Dapat Dapat Bahaya Rasulullah Allah Andai Itu Sama Orang Lain Malah Dosa Berhubung Sama Istrinya Maka Dapat Baha Kayak Apa Nabi Ngitung Kebaikan Sekian Banyaknya Tau Tau Di Zaman Akhir Kuburnya Saja Yang Baik Ini Apa Apaan Tau Tau Iskal Dari Yom Mare Ini Yom Top Dari Tau